Nah, tapi ada setelan penting bahwa apabila rumah tersebut rusak karena akibat goncangan dan lokasinya tidak tepat pada di atas sumber gempa, itu sebaiknya dibangun kembali. Tetapi apabila tepat di atas sumber gempa atau kita sebut sebagai daerah yang mungkin terkena robekkan akibat gempa, kita sebut sebagai rapture zone, yaitu daerah yang robek akibat gempa, dan itu daerahnya mungkin tidak terlalu lebar ya, mungkin hanya beberapa puluh meter, ini harus kita kaji betul, kita bisa survei, untuk melihat sebenarnya rapture zone-nya itu ada di mana gitu ya. Nah, untuk daerah yang rapture zone, kita sarankan untuk daerah tersebut kemudian dijadikan kawasan hijau. Jadi, itu yang kemudian menjadi rekomendasi juga di daerah Palu ya, daerah yang tepat di atas sumber, dan ini pun di banyak negara pun demikian, sebaiknya kita gunakan sebagai daerah yang hijau.